How do you check the songs? Karena ya mungkin tadi kan di awal juga Aku sempat introduce kalau Pastor Ghea I guess Pastor Ashley juga Do the same thing at your church Jadi kalau ada songwriters bikin lagu Kayaknya kalian berdua nih yang ngecek-necekin But Pastor Ghea, biasanya apa sih yang terjadi In that very process Untuk ngecekin lagu Karena I know there's something interesting On the way you check our songs Silahkan Oh oke, ini ceritain prosesnya aja kan Gimana kalau saya cek The fact that you don't really Listen to the mp3 misalnya Oh iya Silahkan Jadi biasanya begitu ada lagu baru Masuk First thing I see is the lyrics Jadi saya gak Saya gak buka mp3-nya dulu Jadi saya gak dengerin Even nadanya dulu So I put it on the side So I read the lyrics Jadi saya persatu-persatu Saya baca Beberapa sih yang menjadi guidance Ini lagu Emphasis atau titik beratnya Menitikberatkan kepada apa dan siapa Itu penting Karena seharusnya Kalau kita bicara tentang corporate worship Lagu pujian penyembahan Seharusnya menitikberatkan kepada siapa Tuhan Dan bukan siapa kita Jadi seharusnya titik beratnya lebih ke siapa Tuhan Karakternya, kuasanya, perbuatannya Apa itu apa yang dilakukan Tentunya di dalam menulis lagu Seorang penulis lagu kan biasanya Menceritakan sebuah situasi ya Jadi itu apa-apa Itu ada pengalaman pribadi mungkin yang dilewati It's okay Tetapi tetap Titik beratnya adalah bahwa Di kondisi seperti ini Yang gak mungkin Yang mungkin seseorang mengalami kesesakan Kesepian, putus harapan Dan kemudian Kalau kita lihat Daud ya Dia selalu tuh Dia jujur dengan Dengan setiap syair yang ditulis Tapi dia gak berhenti dengan itu Dia selalu Kemudian melanjutkan syairnya dengan Tetapi Tuhan adalah benteng pengharapanku Dia adalah benteng yang teguh Itu yang kalau kita perhatikan Bagaimana Daud menulis lagu tuh So that's what I do I premas checking the lyrics Baru setelah itu Kalau misalkan ada hal-hal yang menurut saya Kurang tepat Mungkin dari penyebutannya Terkadang nih ya Sering kali ya Saya suka menantang penulis lagunya Oke kamu sebut Tuhan Tuhan siapa yang kamu sembah Karena Tuhan tuh banyak banget So Are we declaring the name of Jesus Karena itu yang menjadi pivotal pointnya Iman kekristianan kita ya Lalu pribadi Tuhan Saya suka banget tuh Kalau ada lagu yang menuliskan Allah Tritunggal Wah buat saya Luar biasa Kalau kamu bisa Memasukkan Siapa Tuhan ya Yang adalah Allah Bapak Putra dan Roh Kudus So Itu sih Bill yang menjadi proses ya I check the lyrics Apakah Titik beratnya dimana Apakah menyebutkan ya Nama Tuhan kita Terus Mungkin ada beberapa Kalau misalkan Saya menemukan Ada beberapa Konteks yang Kurang tepat Saya biasanya ajak Ngobrol pribadi sih Gitu Mencoba Menggulik ya Sebenarnya apa sih Yang mau dicoba Disampaikan Mungkin ada kata-kata lain Yang bisa Lebih tepat Sampai jumpa